Wabil islami dina, wabi muhammadin nabiya wa rasulah Itu juga harus memahami dan harus mengakui bahwa Satu-satunya sistem yang paling baik Satu-satunya sistem yang terbaik Di dalam mengatur kehidupan manusia Dari dia bangun tidur sampai dia tidur kembali Dari dia ceprot lahir dari perut ibunya Sampai dia dimasukkan kembali ke liang kubur Itu hanyalah abang islam Dan ini yang sekarang tidak dipahami oleh umat islam Mereka mengaku islam, agamamu abang islam Tapi ketika diajak untuk hidup sesuai dengan Sistem dan aturan islam Tidak mau Padahal Kita tinggal di Indonesia Kita wajib Untuk mengikuti Bukul Dan aturan Indo Indonesia Kan gitu Nah seharusnya Islam itu lebih besar daripada Indonesia Islam itu jauh lebih besar daripada Indonesia Indonesia itu gak ada apa-apanya dibandingkan islam itu Islam itu din Agama yang sudah Allah turunkan Syariat yang sudah orang turunkan Sistem yang telah Allah turunkan kepada Nabi Sejak Nabi Adam Sampai Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Wassalam Jadi kalau dibandingkan Indonesia ini dengan islam itu gak ada Gak ada apa-apanya Nah seharusnya kalau kita sebagai orang Indonesia Tahan Dengan aturan Indonesia Apalagi Kita sebagai seorang Muslim Seharusnya Tahan Kepada sistem Dan hukum Hukum islam Nah ini yang tidak diperbolehkan oleh Oleh orang-orang kafir Tidak diperbolehkan oleh Orang-orang munafik Kenapa Karena kalau umat islam itu hidup Dengan sistem Dan syariat islam Maka seluruh proyeknya orang kafir Dan proyeknya orang-orang munafik Itu akan gagal gitu loh Karena orang-orang kafir itu kan punya proyek Proyeknya apa Proyeknya adalah menjuruskan Manusia ini kepada Kerusakan Menjuruskan mereka ke dalam Lubang kekufuran Menjuruskan mereka ke dalam Lubang kemaksiatan Itu proyeknya orang-orang kafir Proyeknya orang-orang munafik Nah kalau umat islam Berpegang teguh Dengan syariat mereka Maka proyek mereka gagal Proyek mereka tidak laku Misal mereka punya proyek ini Nama proyeknya adalah Ciu misalnya Sampai mereka buat Nama jalannya jalan Ciu Sampai ada namanya Komunitasnya Komunitas Paguchi Paguyuban Unjo Ciu Komunitasnya Paguyuban Unjo Ciu Saya pernah tablik akbar Di jalan Ciu Sampai Masyarakatnya cerita Sampai Sangkin Orang-orang yang berada Di jalan Ciu itu Betul-betul Sudah Mudumin Mudumin itu Kecanduan Kecanduan Kepada Ciu Itu sampai Bayi Yang baru lahir Ceprot lahir Itu yang dicekok Pertama bukan Air asik Air susu Ibu Tapi apa Ciu Lah kalau umat islam itu Kuat dengan syariatnya Paat Dan patuh Dengan sistem Islam itu Dimana Allah Menurunkan syariat Bahwa yang namanya Innamal Khomru Yang namanya Khomer Walmayziru Dan yang namanya Judi Walansoru Yang namanya Adalah Memberikan Sesajian Walazlamu Dan kemudian Melakukan undian Dengan undian Yang diharokkan Itu adalah Rijusun Min amal Syaiton Itu adalah Perbuatan Keji Perbuatan Guru Kerjaan Kau Syaiton Kira-kira Ada gak Orang islam Yang Jadi Juragan Ciu Ada gak Orang islam Yang jadi Distributor Ciu Dan ada gak Orang islam Yang akan Menjadi Peminum Pastinya gak Akan Ada Kalau Mereka Kemudian Berpegang Tekuk Dengan Sistem Dan syariat Islam Maka Proyeknya Orang-orang Kafir Proyeknya Syaiton Ini Gagak Maka Mereka Kemudian Mengajak Kita Umat islam Ini Untuk Menjauhkan Diri Kita Dari Syariat Kenapa Kata mereka Karena Syariat Islam Itu Menjadikan Hidup Kalian Itu Sempit Menjadikan Hidup Kalian Itu Terlalu Pici Dikit Dikit Haram Yang Namanya Orang Islam Itu Harus Seperti Itu Beda Dengan Orang Kafir Lah Hidup Kita Itu Menjadi Orang Kafir Atau Menjadi Orang Islam Kalau Itu Menjadi Orang Kafir Silahkan Orang Kafir Itu Hidupnya Tanpa Anturan Allah Rasulullah Katakan Al Mumin Kata Rasulullah Apakah Dunia Sijunul Mumin Wajah Natul Kafir Kata Rasulullah Dunia Itu Adalah Penjara Bagi Orang Orang Yang Beriman Dan Surga Bagi Orang Orang Yang Kafir Sampai Suatu Saat Sahabat Umar Bin Khotob Ke Pasar Ketemu Dengan Seorang Yahudi Yang Yahudi Ini Dia Bekerja Sebagai Apa Ya Kuli Kuli Ngangkat Minyak Kuli Ngangkat Minyak Samin Sampai Tubuhnya Itu Penuh Dengan Minyak Otor Dengan Minyak Dan Betul Hidupnya Itu Menjadi Menjadi Gina Rendah Karena Menjadi Kuli Kuli Angkat Minyak Nah Ketika Dia Sedang Mengangkat Kuli Menjadi Kuli Ini Di Pasar Nah Sahabat Umar Bin Khotob Itu Lewat Kemudian Dia Panggil Eh Umar Kata Umar Ada Apa Wai Amir Muminin Kata Nabimu Dunia Itu Adalah Penjara Bagi Orang Orang Mumin Dan Surga Bagi Orang Orang Kafir Apa Nggak Salah Kayaknya Nabimu Keliru Nah Kata Umar Kelirunya Dimana Loh Saya Ini Saya Ini kan Kafir Kafir Yahudi Kan Kafir Ini Hidupnya Kayak Gini Jadi Kuli Ngangkat Minyak Sampai Badan Saya Kokor Dengan Minyak Seperti Ini Kok Dibilang Surga Ini Jangan Jangan Nabimu Keliru Ngomong Ini Lihat Orang Orang Istramalah Bagus 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 Mereka Pekerjaannya Nggak Menyusahkan Apa Kata Sahabat Umar Kayak Yahudi Kafir Eh Keliru Memahami Hadis Nah Itu Seperti Yang Bener Itu Maksud Rasulullah Dunia Itu Adalah Penjara Bagi Orang Mumin Dan Surga Bagi Orang Kafir Itu Maksudnya Adalah Bahwa Orang Islam Itu Ketika Dia Hidup Di Dunia Ini Sejak Dia Baru Tidur Sampai Tidur Kembali Dia Terikat Dengan Aturan Dia Terikat Dengan Syariah Dia Terikat Dengan Halal Dan Haram Dia Terikat Dengan Wajib Dan Surda Beda Dengan Orang-orang Kafir Ente Itu Tidur 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 Istilah Halal Haram Orang Kafir Tidur 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 Halal Haram Jadi Saya Setiap Setiap Misi Di Misi Kajal Di Perusahaan Miliknya Miliknya Unilever Jadi Unilever Ini kan Perusahaan Cafe Ben Punya Perusahaan Punya Anak Perusahaan Namanya Wals Wals Ini Yang Jual Es Es Grip Itu Lah Untuk Wilayah Yogyakarta Yogyakarta Magelang Sampai Kelaten Sukolaj Jom Bagi Selatan Itu Dipegang Oleh Sebuah Perusahaan Milik Muslim Namanya CP Andrawina Itu Yang Punya Orang Muslim Dia Menghaji Dan Kemudian Dia Memegang Perusahaan Es Es Wals Untuk Wilayah Jogja Itu Dan Sampai Kelaten Yang Memegang CP Andrawina Dan Beliau Bertekad Seluruh Karyawan Dia Itu Anak Muslim Semuanya Sehingga Untuk Wilayah Yang Cabang Kelaten Saya Setiap Minggunya Itu Diminta Untuk Mengisi Karyawan Karyawatinya Agamanya Agamanya Bukan Islam Dan Dia Ketika Bertamul Bapak Ini Karena Dia Bukan Islam Dia Bertamul Dengan Teman-teman Di Andrawina Yang Notabene Semuanya Muslim Dan Mereka Ngaji Kemudian Diberitahu Misalnya Ada Transaksi Misalnya Kalau Di Kalau di Wons itu Di Unilever itu Jadi Kalau Perusahaan Kan Mereka Kalau Beli Es Es Grim Itu Kan Bayar Kalau Tidak Bisa Bayar Berarti Hutang Kalau Nanti Hutangnya Jatuh Tempuk Mereka Kena Genda Orang Sudah Hutang Tidak Bisa Bayar Dikasih Pusmen Apa Namanya Pasmen Jadi Mereka Digenda Nah Kemudian Teman-teman Di Andrawina Sama Bapak Ini Dalam Islam Hukumnya Haram Masa Orang Duh Hutang Duh Usaha Malah Diberi Sanksi Tidak Duit Duga Hutang Duga Ini Dalam Islam Namanya Ridah Ini Hukumnya Haram Kata Beliau Kata Si Bapak Yang Menjadi Pengawas Yang Dari Unilever Dia bilang Wah Kalau Dalam Agama Kami Tidak Ada Itu Haram Halal Itu Tidak ada Ribah Halal Bagi kami Semuanya Halal Tidak ada Yang namanya Haram Jadi Mereka Itu hidup Tanpa Aturan Syariah Yang Haram Dihalalkan Oleh Mereka Yang Halal Justru Malah Dihalalkan Allah Mengharamkan Yang namanya Babi Dihalalkan Gak sama Mereka Dihalalkan Allah Mengharamkan Yang namanya Daging Asun Saya gak tau Di Boyolali Ya Malang Boyu Karena Di Karena sekarang Solo Solo itu Menjadi Sorotan Dunia Internasional Sebagai Kota Asun Bukan Kota Banteng Karena Apa Karena Menurut Berita Yang Berengar Di media Masa Per Bulannya Per Bulannya 13.700 Ekor Asun Itu Dibantai Dibantai Di kota Solo Perbulan Perbulan 13.700 Ekor Ekor Asun Itu Dibantai Dibantai Kenapa Kalimatnya Dibantai Karena Memang Menurut Dunia Internasional Sudah Disepakati Dalam dunia Internasional Anjing Yang namanya Yang namanya Asun Yang namanya Hugu Itu Bukan Barang Bukan Hewan Konsumtif Itu Bukan Bukan Hewan Konsumsi Binatang Yang Yang Layak Untuk Dimakan Dia Hanyalah Binatang Peliharaan Sehingga Kalau Dia Dimakan Itu Namanya Pembang Apalagi Yang Namanya Anjing Itu Gak Ada Yang Disebelih Ada Yang Tau Coba Cerita Ada Warga Boyolali Yang Ngebelih Asun Mana Tau Boyolali Lebih Islami Kalau Nisolo Gak Ada Saya Sudah Tanya Sama Bakul Bakul Sati Sati Asun Saya Tanya Bukan Saya Tanya Saya Tanya Sama Pedagang Mas Wih Anjing Dibelih Mana Ada Anjing Kok Dibelih Nah Terus Kalau Gak Dikepro Ditenggelamkan Kalau Gak Ditinggelamkan Gantung Partai Gak Gak Ada Yang Namanya Anjing Dihadapkan Ke Kiblah Bismillah Allah Mabar Gak Tau Kalau Anjing Boyolali Gak 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 Saya Mau Tau Ada Di Boyolali Yang Tau Anjing Dibelih Berarti Artinya Anjing Itu Disebelih Hukumnya Haram Apalagi Gak Disebelih Haram Haram Itu Ber Tingkat Tingkat Berarti Kan Yang Dimakan Bangkai Pada Dalam Islam Kenapa Kita Binatang Itu Diwajibkan Untuk Disembelih Untuk Mengeluarkan Darahnya Karena Darah Itu Adalah Tempat Kokoran Tempatnya Kumang Darah Itu Ada Tempatnya Penyakit Bisa Bayangkan Anjing Darahnya Gak Dikeluarkan Dan Itu Bakai Dan Itu Dimakan Bagi Yadu Bila Di Boyolah Ada Sate Bubuk Banyak Berarti Bukan Solo Aja Kota Asu Ya Boyolah Juga Berarti Ya Oh Gue Kemangan Di Solo Jadi Solo Ini Contoh Terbaik Gitu Ya Jadi Ini Penting Untuk Kita Perhatikan Lah Kalau Kita Orang Islam Tentunya Syariah Sudah Mengatakan Kata Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Nahan Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Atau Dalam Haksian Lain Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nabi Sallallahu Telah Melarang Setiap Binatang Puas Yang Memiliki Taring Di Nabi Nabi Itu adalah Taring Yang Dengan Taringnya Dia Memburu Dia Menerkam Bangsanya Dan Para Ulama Sepakat Bahwa Anjing Termasuk Binatang Yang Memiliki Taring Dan Itu Hukum Nabi Belum Lagi Saya Diceritakan Langsung Oleh Salah Satu Pejabat Di Pemerintahan Kota Solo Itu Beli Cerita Sama Saya Saya Tahu Enggak Anjing Yang Diperjual Belikan Di Solo Itu Itu Adalah Anjing Yang Didatangkan Dari Bali Dan Itu Adalah Anjing Anjing Gila Jadi Orang Bali Yang Sudah Nyata KP Makan Asung Gila Akhirnya Dibawa Ditangkep Dibuang Ke Solo Tekan Solo Dipanang Apa Lebih Gila Dari Anjing Sehingga Akhirnya Tadi Anjing Masuk Masjid Gak Apa Apa Kemah Allah Sayangkan Kemana Baru-baru Ada Kasus Ada Seorang Wanita Kafir Masuk Ke Masjid Gak 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 Dan Membawa Anjing Yang Masuk Ke Dalam Masjid Lihat Baga Bagaimana Mereka Mati Matian Membela Si wanita Itu Dan Membela Si anjing Mereka Bila Apa Anjing Masuk Masjid Gak Masalah Gak Apa Anjing Masuk Masjid Kok Anjing Juga Makhluk Allah Ini Anjing Masuk Masjid Boleh Gak Apa Lainnya Ustaz Felix Siang Mau Nisi Pengajian Masjid Ditolak Gak Boleh Masuk Masjid Harap Felix Masuk 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 Anjing Masuk Masuk Gak Apa Apa Anjing Juga Mau Allah Ustaz Mau Masuk Masuk Gak Boleh Usir Dia Jangan Sampai Masuk 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 Bayangkan Lah Ustaz Mabuk Saya Tandor Jangan-jangan Kebanyakan Mangan Saya Tandor Kok Bisa Utak Kayak Gitu Pikirannya Picek Sekali Lah Maka Bapak Sekali Yang Bapak Dimulai Karena Allah Jadi Kita Ini Hidup Sebagai Seorang Muslim Itu Akan Terus Terikat Dengan Yang Namanya Apa Syariah Dan Syariah Itulah Yang Akan Menjaga Kita Dari Perkara Perkara Yang Dilarang Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Kenikmatan Kita Itu Bukan Di Dunia Ini Kenikmatan Yang Allah Berikan Kepada Kita Nanti Secara Total Itu Ada Dimana Dicarnahnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Lata Orang Kapir Ya Surganya Yomu Mugunyot Setelah Mereka Keluar Dari Dunia Ini Mereka Tidak Akan Pernah Mendapatkan Kenikmatan Selama Lama Mereka Kekal Bakal Dalam Raka Jahannam Itu Abad Kita Sebagai Seorang Muslim Harus Paham Itu Makanya Hidup Kita Kata Allah Tidak Lepas Dari Yang Namanya Syariah Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Mengutus Nabi Dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kedunia Ini Dengan Membawa Petunjuk Dan Membawa Din Agama Dan Sistem Yang Terbenar Ini Yaitu Islam Untuk Dimenangkan Di Atas Seluruh Dan Segala Sistem Manusia Yang Ada Di Atas Muka Muki Jadi Bapak Satunya Sistem Produk Yang Langsung Dari Allah Itu Sistem Islam Selainnya Adalah Sistem Produk Buatan Manusia Lampai Sekali Yang Udah Dimuliakan Oleh Allah Maka Sistem Islam Inilah Yang Nantinya Akan Menjadi Sistem Yang Akan Menjadi Pemenang Di Akhir Zaman Walaupun Hari Ini Kelihatannya Sistem Islam Itu Mereka Kalahkan Dan Mereka Rendahkan Dan Mereka Hinakan Ya Karena Karena Sebenarnya Kalau Kita Baca Sejarah Islam Itu Tidak Lepas Dari Kepemimpinan Dan Sistem Islam Itu Sampai Terakhir Tahun 1924 Ketika Kerajaan Islam Atau Kekhilampahan Islam Yang Bernama Turki Usmani Itu Apa Runtut Disitulah Baru Islam Dan Umat Islam Itu Tidak Memiliki Sebuah Institusi Negara Yang Memimpin Mereka Yang Menguasai Mereka Yang Memimpin Mereka Secara Internasional Kita Tidak Punya Berarti Sebenarnya Kita Itu Baru Kehilangan Sistem Islam Itu Dalam Bentuk Institusi Kalau Kristen Kan Sampai Hari Ini Masih Punya Dari Sejak Zaman Romawi Uno Sampai Romawi Modern Sampai Yang Sekarang Mereka Masih Punya Institusi Kristen Dan Tidak Pernah Ada Yang Mempermasalahkan Tidak Ada Yang Pernah Menggugat Ya Kan Gak Ada Yang Menggugat Mereka Masih Punya Sistem Negara Alah Kristen Yang Berpusat Dipatikan Dengan Kholifahnya Kalau kita bahasa Kita kholifahnya Paulus Paulus Kenapa Gak 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 Sampai Hari Ini Katolik Katolik Sampai Detik Ini Mereka Masih Punya Sebuah Sistem Kekuasaan Sebuah Sistem Negara Yang Mengatur Orang-orang Kristen Di seluruh Dunia Dengan Kholifah Yang Bernama Uskup Agung Yang Namanya Paulus Paulus Kenapa Anda Gak Pernah Menuduh Orang Kristen Radikal Kenapa Kita Gak Pernah Nuduh Orang Katolik Teroris Kenapa Gak Pernah Polisi Nuduh Katolik Sebagai Kelompok Ekstrim Pada Sampai Hari Ini Mereka Mempertahankan Terus Sistem Kekuasaan Mereka Tetap Berpusatnya Di Roma Italia Dari Dulu Dari Romawi Kuno Sampai Romawi Model Sampai Romawi Zaman Tetap Berpusatnya Di mana Di Roma Di Italia Sistemnya Istananya Namanya Adalah Patikan Kholifah Agungnya Namanya Adalah Paus Paus Dari Sanalah Seduluh Aturan Katolik Di dunia Itu diatur Seduluh Katolik Di dunia Dimanage Oleh Seorang Uskup Agung Yang bernama Paus Paus Kenapa Nggak ada Protes Kenapa Nggak ada Yang nuduh Katolik Teroris Protes Apa Sebagai Kelompok Radikal Kok Beda Dengan Uman Islam Kita Baru Bicara Hilafah Sudah Langsung Dituduh Teroris Baru Bicara Hilafah Sudah Langsung Dibilang Radikal Baru Bicara Hilafah Belum Ada Hilafah Baru Nomontok Ini penting Bapak Sekalian Kita Selama Dibohongi Dibuli Karena Mereka Tahu Karena Kalau Sistem Islam Yang Tegak Maka Proyek Kapir Internasional Itu Tidak Akan Ber Jalan Walaupun Ada Hukum Agung Di sana Ngeri Ada Seorang Wartawan Senior Dari Amerika Dari Amerika Serikat Bahkan Yang Kemarin Baru Baru Geger Lagi Jadi Kemarin Ada Ada Seorang Anak Kecil Dinyatakan Hilang Di Istana Patikan Di Gereja Tersuci Milik Katolik Di Patikan Karena Ada Seorang Anak Kecil Dinyatakan Hilang Dan Akhirnya Sebuah Tim Dibentuk Untuk Mencari Dimana Keberangan Anak Ini Maka Ada Ada Yang Mempendapat Bahwa Anak Ini Sudah Dibudu Dan Dibugurkan Di Dalam Salah Satu Sudut Di Dalam Patikan Akhirnya Diconkel Dibongkar Untuk Anak Tujuannya Untuk Mencari Satu Mayan Tetapi Para Tim Kenapa Jadi Berita Kemarin Baru Berubah Geger Patikan Tim Salahnya Tim Ini Untuk Mencari Satu Mayan Tapi Ketika Tanah Itu Digali Mereka Menemukan Puluhan Tulang Belulang Di Bawah Tanah Dan itu Pernah Dibongkar Oleh Seorang Penulis Amerika Serikat Yang Melakukan Riset Di Gereja Patikan Ini Dan Dia Menemukan Luar Biasa Ternyata Di Dalam Gereja Patikan Ini Adalah Tempat Sekandal Sekter Besar Di Dunia Jadi Para Uskuh Para Paus Itu Berzina Para Para Suster Ketika Mereka Hamil Dikugurkan Anaknya Dikugurkan Di dalam Gereja Patikan Bukan Hanya Itu Saja Baca Berita Bahkan Bahkan Di Dalam Gereja Patikan Itu Terjadi Homo Terbesar Di Italia Antara Ustub Dengan Para Pastur Pasturnya Disana Jadi Pasturnya Dapat Homo Melakukan Kau Jadi Bagi Orang Bagi Kafe Dunia Hari Ini Keberadaan Patikan Itu Tidak Akan Menghalangi Proyek Proyek Mereka Proyek Masjid Mereka Kenapa Mereka Tau Betul Di Dalam Gereja Patikan Terjadi Sekandal Sek Sekandal Terbesar Di Dunia Tapi Kalau Yang Gaket Itu Sistem Islam Orang Makanya Mereka Akan Mati Matian Untuk Memerangi Yang Namanya Sistem Sistem Islam Sehingga Bapak Ibu Sekalian Yang Udah Udah Dibu Menolai Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Yang Harus Kita Pahami Sebagai Seorang Muslim Bahwa Hari Ini Kehilangan Sistem Islam Dalam Kehidupan Kita Itu Menyebabkan Kita Hari Ini Hidup Di Tengah Komunitas Masyarakat Yang Terjurumus Kedalam Kekufuran Terjurumus Kedalam Kemaksiatan Terjurumus Terjurumus Kedalam Kerusakan Kerusakan Yang Sangat Besar Misalnya Kita Lihat Ini Contoh Contoh Nyata Nih Kita Lihat Disini Ini Kemarin Membuat Indonesia Geger Beberapa Hari Yang Lalu Ketika Anak-anak Man Satu Sukabumi Jadi Siswa Siswi Di Man Madrasah Alian Negeri Satu Kabupaten Sukabumi Atau Kota Madia Kabupaten Sukabumi Mengibatkan Bendera Langilah Kekir Sa Indonesia Dari Ujung Pulau Sampai Ujung Dari Sabang Sampai Maruki Menterinya Kalang Kabup Langsung Menteri Agamanya Kita Akan Lakukan Investigasi Siapa Mereka Ini Kok Bisa Bendera Lailah Berkibat Di Madrasah Alian Neger Layang Yang Namanya Orang Islam Ngibatkan Bendera Lailah Yang Wajar Namanya Orang Islam Kecuali Kalau Dikibatkan Bendera Kepala Kepuk Jadi Agak Aneh Anak Anak Madrasah Alia Kecuali Kalau yang Membawa itu Anak Sekolah Kristen Misalnya SMA Kristen Satu Boyolali Ngibatkan Bendera Itu Mungkin Perlu Di Investikasi Kau Malah Ngibatkan Itu Investikasi Lai Kau Islam Ngibatkan Bendera Di Investikasi Kan Tolong Ketakutan Apa Seharusnya Mereka Bangga Cinta Dengan Bendera Bertuliskan Kalimat Apa Orang Gambar Kepala Kepue Yang Bawa Kemana Mana Yang Gambar Oon Kelapa Yang Taruh Depan Rumah Sehingga Bendera Lailah Allah Anda Ketakutan Anda Muarah Besar Nih Ketika Bendera Merah Putih Dibawa Pada Aksi 411 Atau 212 Seluruh Kemudian Ditulis Dengan Kalimat La Ilaha Allah Gempa Mereka Mengatakan Ini Penecehan Terhadap Bendera Sangsaka Merah Putih Ini Mengotori Bendera Merah Putih Bayangkan Padahal Dulu Kalau kita Baca Sejarahnya Hezbollah Hezbollah Cikal Bakal Lahirnya Yang Namanya Tentara Nasional Indonesia Sebelumnya Namanya Adalah Hezbollah Bendera Benderanya Merah Putih Di Tengah Tengah Ada Kalimat Ini Orang Yang Baca Sejarah Ini Baca Prim Buhon Gengen Tapi Ketika Kemarin Seminggu Yang Lalu Atau Dua Minggu Yang Lalu Bendera Merah Putih Dibawa Dalam Acara Parade Setan Ini Parade Homo Homo Parade Laki Laki Kawin Karo Lanang Bendera Merah Putih Dibawa Ada Ada Gengen Ada Gengen Gak Gak Ada Menteri Agamanya Ribut Menteri Dalam Negeri Ribut Menteri Hukum Ribut Gab Kapolri Ribut Gab Dan Mereka Bangga Bendera Meha Putih Disenangi Karo Setan Demi Allah Allah Kalau Sekiranya Hari Hari ini Hidup Yang Namanya Keh Haji Agus Salim Kehaji Hasid Al-As'ari Rahim Allah Tahu Kehaji Agus Salim Rahim 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 Tahu Di Bagus Hadid Dari Dari Muhammad Rahim Rahim Yang Merupakan Salah Satu Pondi Fadus Daripada Negeri Kalau Nangis Jalak Mereka Bagaimana Bendera Merah Putih Yang Diraih Dengan Al-Quran Dengan Lahi Lahi Allah Dengan Dikir Dengan Salat Malah Dengan Jihad Dengan Perjuangan Dibawah Paradol Iblis Enggak Ada yang Kekir Padahal Kita Lihat Di sini Ini kita Lihat Laporan November 2018 17 Ribu Pelajar Di Jawa Tengah Termasuk Belali Belali Jawa Tengah Atau Jawa Timur Di Tengah Jawa Barat Ini Laporan Laporan Di tanggal Tanggal 30 Di koran Di suaramerdeka.com 30 November 2014 Setengah tahun 17 17000 Pelajar Di Indonesia Khususnya di Jawa Tengah ini Terindikasi Positif Terkena Penyakit AIS Penyakit HIP Karena Homo Bayangkan Homo Yang jelas-jelas Sudah Merusak Geras Ini Homo Yang jelas-jelas Menghancurkan Negeri Ini Gak ada Yang geger Malah Kata Menteri Agamanya Homo Itu Jangan Dibenci Tapi Diranggul Manusia Yang sudah Dilanggul Oleh Allah Dalam Al-Quran Bukan hanya Dilanggul Dihadap Disuruh Diranggul Jangan Dibenci Ini Orang Buat bendera Lailah Allah Anda Geger Langsung Investigasi Langsung Ngecek Siapa Pelaku Kenapa Mereka Nggak Ngecek Ini Siapa Yang Membuat Bendera Bendera Putih Di Paradat Setan Ini Kenapa Nggak Mereka Investigasi Bukankah Ini Penghinaan Terhadap Bendera Bendera Putih Nah Bapak Sekali Yang Dondang Dibuat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Disini Yang harus kita Pahami Bersama Bahwa Hari ini Ada Pengrusakan Terhadap Mindset Terhadap Apa Yang ada Dalam Kepala Kita Pandangin Kita Terhadap Sebuah Fakta Sehingga Akhirnya Yang Baik Kita Anggap Itu Buruk Batang Jahat Yang Betul Betul Jahat Itu Dianggap Baik Ngaji Ketika Gini Kalau ada Polisnya Habis Abubakar Is Denai Radikal Ustaz Kok Yang Mana Isu Dicek Dari PNSD Ini Di Dipanggil Tadi Malum Kayaknya Hadir Di Masjid Abubakar Yang Isi Dari Solo Kota Yang Banyak Anjing Kasih Surat Peringatan SB Yang Sekali Hadir Lagi Ketauan Hadir Tak Pindah Gunung Marapi Betul Malah Betul Kan Kalau kita Baca Kemarin Di Media Media Luar negeri Bernama Rotes 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 Mengatakan Bahwa Melalui Informasi Yang mereka Dapatkan Dari Ring Satunya Jokowi khusus penelitian khusus itu dibuat oleh Soeharto untuk meneliti dan menyelidiki anak keturunan jadi zaman Soeharto lebih kurang 32 tahun yang namanya anak keturunan PKI itu kalau mau daftar jadi PNS apalagi jadi polisi orang bangkali diterima di cek oh ini ada yang daftar mau masuk TNI dari mana Google TNI cek coba ada keturunan PKI udah oh mamanya dulu geruah di hayat colek itu dilakukan oleh Soeharto padahal waktu itu Soeharto itu sama kelompok Islam yang juga jahat tapi tidak sampai melakukan litsus terhadap Islam hari ini dibalik litsus untuk anak PKI ya bos sekarang dibalik oleh mereka litsus diberlakukan untuk anak-anak umat Islam nanti kalau ada yang masuk PNS di cek di cek gue main yang di gue main yang di di kan pengge coba cek wih jaman-jaman kok tangga nih lu juga gue bakar khusus oli oh jangka minget kawai itu kawai Radikal tidak akan dipromosikan untuk naik jahat-jahat Bayangkan, berarti sekarang yang berkuasa siapa? Yang PKI Dulu untuk mereka, sekarang mereka balik Kalau nanti itu betul dilaksanakan oleh mereka setelah nanti pas lain Tapi hari ini sudah mulai kelihatan Ini penting untuk kita pahami bersama Jadi, orang-orang kafir, para munafikun itu sudah paham Satu-satunya sistem yang terbaik, yang baik itu hanyalah sistem Islam Dan mereka tidak ingin orang di dunia ini jadi baik Makanya kan kemarin kadanya, di kudus itu ada pemilih sebuah kafe plus setan di dunia Ditutup Nggak terima pemilihnya Dan dia marah-marah, saya nggak terima Kafe saya ditutup Karena tidak semua orang bisa dipaksa semuanya masuk surga Kan Allah sudah mahadir, diciptakan olehnya neraka dan surga Kalau semua orang masuk surga, status yang mengisi neraka siapa? Lah saya ini membuat kafe ini Tujuannya tadi itu, supaya ada yang nanti mengisi Buang Islam, buang Islam bukan dengan kafir Namanya Gozari Satu-satunya bapak itu Jadi Sampai seperti itu Makset Seorang Muslim itu apa? Dirusak Mereka sudah takut lagi dengan neraka itu Di Solo itu, sebelahnya Solo itu ada namanya Perumahan Fajar Indah Maksudnya karangannya, bukan Solo ya Kok Solo mana ya? Kok bisa di Bisa di Somasi orang Solo nanti ya Tetangannya Solo Itu namanya karangannya Ada namanya Perumahan Fajar Indah Fajar Indah ini dulu Tahun, dua tahun, tiga tahun yang lalu Disitu ada tuh tempat Tempat zinah itu Tempat mesut Namanya apa coba? Hel Hel In Apa maksudnya? Bahasa Inggris Hel H-E-L-L In Ya Jadi kalo ente ingin neraka Masuk Oh Hayangkan Jadi mereka udah terang-terangan Banyak-banyak masuk Ya banyak Bus jelas Hel in Kayaknya masuk nerokok Nge-Nge Olah potong Penal Nge-Nge Ngeri hari ini Apalagi kalo nanti dibuat bukan tempat bukan neraka ya Saya pernah ngisi di kendal ya Dulu pernah ada kasus tahun berapa ya Dua ribu berapa Pernah ada pengerusakan terhadap Eee Tempat mesut di kendal ya Tahun berapa itu oleh FPI Ya Masih ingat udah sampai ada Betrokan pembakaran Beli Tau berapa saya lupa ya Ya Ada beberapa tempat lokalisasi Besar di Dikendal itu dirusak di Oleh FPI kalo masalah pada bukti Kan memang sudah ngeri Itu disana pak Orang-orang di sekitar situ Itu mengatakan tempat lokalisasi tempat pelacuran itu bukan lokalisasi tapi apa Tempat amal soleh Yang helin aja berani masuk Oh apa lagi Sampung amal soleh Jadi ente berzinah dengan pelacur itu bukan dosa itu adalah apa Amal soleh Karena anda suka membantu para pelacur-pelacur yang mereka sekarang nyari nafkah Untuk menghidupi suami dan anak-anaknya Ente bantu itu namanya amal soleh Dan Si pelacur ini melayani anda Itu juga amal soleh Karena dia ngasih duit ke ente Dia ngasih duit ke dia Dia ingin balas Apa gak usah Apa gak usah Sehingga sekarang banyak orang kalo zina itu Belumnya amal soleh Ngeri pak Sampai Pernah saya ceritakan dulu ya Saya mengisi kajian Di Universitas Cordoba Universitas Cordoba itu bukan di Spanyol lah Bukan Cordoba itu adanya di Spanyol ya Jangan lupa adalah Universitas namanya di Nusa Tenggara Barat Ntb ya Kemudian Neberang Ke namanya Pulau Sumbawa Di sana ada Universitas namanya Universitas Cordoba Saya ngisi di sana Kemudian ketemu dengan salah satu dosennya Yang cerita Jadi di Cordoba ini ada Fakultas Perawat ya Perawat Isinya perempuan semuanya Sama sang dosen Dikasih angket Waktu itu ada kasus Seorang tanggung TDPR Tahun berapa saya lupa itu ya Yang namanya Yahya Zaini Jadi ada anggota DPR Berzinah kan gitu kan Waktu itu ya Selikuh ya Berbarengan dengan Kasus Bukan kasus sebenarnya Peristiwa dimana Aagib nikah kembali Aagib waktu satu Satu masa ini Jadi Aagib nikah lagi Poligami Di satu sisi Ada anggota DPR Yang berselingkuh Namanya Yahya Zaini Sama si dosen Ditulis Karena yang ini Mahasiswi semua di perempuan semuanya Dikasih angket Pertanyaan Pertanyaannya Kalau anda punya suami Anda pilih suami yang seperti A. Yahya Zaini Atau B Seperti Aagib Apa kata beli 90% Itu jawabnya Yahya Zaini Itu Mahasiswapun Ujung pulau Yang memilih seperti Aagib Itu cuma 4 orang Akhirnya ditanya sama dosennya Kenapa kalian pilih Yahya Zaini daripada Aagib Mereka bilang lebih baik Suami kami itu bersinah Selesai Baru habis bayang selesai Ada urusannya Daripada Kalau dia nikah lagi Ngurusi dia Karena dia punya anak Kamilah mau Kalau dia mau Sudah zina aja Bayangkan Makanya jangan Makanya kan kemarin Ketika Kita Mendapatkan ya Dan ini sebagai Pelajaran bagi kita semuanya Ketika RTM Beberapa waktu yang lalu ya Dua tahun atau setahun yang lalu Yang digoncang dengan gempa itu Kita kaget Ternyata dari Di sebuah pulau Yang dianggap sebagai Wisata Syariah Sebagai proyek wisata syariah Ketika terjadi gempa kemarin Di NTM di Ombok Ada sekian ribu Atau sekian ratus Para Turis-turis yang pakai Katok Cikra Di evakuasi dari Pulau itu Padahal Itu termasuk Destinasi Wisata Saya Tapi ternyata Katok Cikra Terima Jadi Kalo kata temen-temen tuh Luarnya syariah Dalamnya Soriah Dan makanya jangan sampai Kita tertipu dengan kaliman-kaliman syariah hari ini kan itu ya Hotel Syariah Bahan Syariah Seluruh orang banyak Datang ke bank-bank syariah Padahal Apakah bener Transaksi yang ada di bank syariah itu Betul-betul sesuai dengan syariah Ya Nah ini yang harus kita perhatikan Makanya Bapaknya Sekalian yang bener-bener dimuliakan oleh Allah SWT Ini yang ingin kita kembalikan ke dalam Islam Kedalam Apa Kedalam umat Islam ini adalah apa Ketahanan mereka Dan kesiapan mereka Untuk diatur sesuai dengan yang namanya Syariah Walaupun itu Berat Karena hari ini Kita sudah terlalu lama Sudah berpuluh-puluh tahun Kita dijauhkan dari yang namanya bang Syariah Jangankan syariah yang besar ya Mau tegakkan potong tangan Raja Apa itu udah terlalu Jauh Masih jauh itu bang Kita baru syariah yang kecil-kecil aja Makan Pakai tangan kanan Itu masih banyak kok yang gak seneng Terbukti kalo ngudut Ini pasti tangan Kiwoh Ada yang ngudut tangan kanan Apalagi pas Bismillah Allah Mabarakatlah Fima Fima rozaktana Wa kina agabina Ada? Ada ya? Dan Bismillahirrahman Ada ya? Berapa banyak hari ini Orang yang Ketika makan Tidak Bersih dalam makanannya Bagaimana Rasulullah sudah mengajarkan kepada kita Kata Rasulullah Kata Rasulullah Kalo kamu makan Maka makanlah Sampai Yang kau makan dikirim itu sampai Bersih Kecuali tulangnya Tinggalkan tulangmu Karena tulang itu adalah Makanan dari sahabatmu dari kalangan jin Tapi hari ini Tapi hari ini sakit lakusnya manusia Tulangnya pun dibuat bunga Sehingga semua tulang dimakan Sehingga dikunci Sekarang Walau kele Manusia Manusia Tunggu-tunggu Ternyata Pangan juga Tapi berapa banyak juga Yang makan itu tidak Tidak bersih Sampai-sampai kata Rasulullah Bahkan kata Rasulullah Kalo kalian makan Pakai tangan kalian Kata Rasulullah Jangan Kalian cuci tangan kalian Sampai kata Rasulullah Kalian jilat ke jari-jari kami Kalo sekarang tapi gila kamu yuk Wah Wah Coba kita lihat hari ini Orang ketika menghadiri pesta pernikahan Berapa banyak Mereka yang Mubadir Mereka yang membuang makanan Dikasih Nasi Paling cuma dimakan 2 sedot Langsung ditambah Padahal kata Allah Innal mubadirina Ikhwan syayatin Kata Allah Innal mubadirina Ikhwan syayat Sesungguhnya Orang-orang yang suka mubadir Membuang makanan itu Adalah Frightnya setor Temennya setor Sekarang kalo yang ganteng itu Maka sekarang orang banyak pak Kalo ngundang Orang-orang kajet tuh ngeri Orang ke ap di panat Dikeluarkan snek Habis Dijari sok Telas Yang ketiga Dikeluarkan nasi Yuk Habis Beri Orang-orang jenggoten Geragasyun Bener pak Sekarang kalo orang-orang kaya kita ini pak Menghadiri pesta pernikahan itu jadi pandangan pak Yuk Pasti konten Amplopisitif Maknanya Uye 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 Jadi sampe sebegitu Jelenya sekarang pak Orang-orang kaya kita tuh di Dinarasikan di masyarakat itu ya Allah Nah makanya bapak sekalian yang mudah-mudahan dimulai oleh Allah Ya Itu baru syariat yang namanya Syariat Kecil pak Kecil itu baru kecil itu Urusan maka Kita belum pake urusan yang lebih gede tadi Sekarang lagi rame di media ini ya Baik di media sosial di media maya Semua lagi rame sekarang Tentang identitas jilbab Jilbab besar Cada Apa kata mereka Oh Itu orang yang pake cada Orang yang pake jilbab besar Pake niko Pake jubah Itu orang-orang Yang ketinggalan zaman Itu manusia-manusia kurba Ini orang gak paham nih Dulu Yang namanya Manusia kurba Yang mudah Halo Gak percaya Pernah kesangkiran ya Gak percaya Gak percaya itu sudah dianggap dengan Darren pada menutup kok tahun ke lagi nah lepet buru ini itu sudah dianggap madu setelah setiap minggu tahun baru mereka nemukan kalau mau dianggap cepat rusak akhirnya berdiganti dianggap lah kalau dulu orang manusia kurba cuman kemaluan itu pakai bakok itu dianggap maju kok malah dianggap manusia kurba cuman kurba yang sampean nah ini bapak sekali dimuliakan oleh Allah jadi kita hari ini dibalik yang baik pakai jilbab besar pakai hijab dia pakai cadar nikok dia keluar dia tutup aurornya malah dianggap orang yang ketinggalan zaman tapi kalau keluar jalan-jalan jalan-jalan ke kota Boyong Ali masuk ke mall pakai baju you can see kele berkemajuan iya maju kele jadi jadi itulah kondisi hari ini pak ini baru urusan kecil apalagi itu baru urusan pakaian apalagi membicara jihad sudah terlalu buat mereka buat berbagai macam narasi cerita-cerita untuk menjatuhkan Islam dan kaum muslim lah maka di sempatan yang terakhir ini saya ingin mengingatkan kepada diri saya pribadi dan kepada seluruh bagi-bagi sekalian dan udah-udah dimuliakan oleh Allah maka mari kita beristikah dan itu berada dan Rasulullah sudah memberikan peringatan pada sahabat yang lalu kata Rasulullah berpegang teguh dengan al-hak dengan kebenaran di akhir zaman itu seperti memegang barah barah jadi seperti kita megang barah jadi kalau enggak kuat itu yuk ya lepas lepas jengan kerja di kantor PNS di PNS di Boyolahli jenggo tang dewe di Taliban mana tekan ke setiap masuk wah pak jenggo bang kayak mube jengan jengan cikra akan di dirasani banjir yang di yang pengging sekarang itu lah kalau kita enggak kuat enggak kuat kita sudah kita akan tinggalkan syariah Islam kita tinggalkan adab-adab Islam yang akhirnya hari ini itu menjadikan generasi kita menjadi generasi yang Naud menjadikan pada sekarang ada kasus yang kemarin dan ini sedang kita selidiki enggak tahu terjadi di sekolah mana ini kita lihat sebelum saya tutup ini terakhir ini semua sekolah semua sekolah SMP ya dayangkan ini anak SMP ini dianggap berkemajuan apalagi malam ini ya di kota Boyolali kan jangan-jangan abis itu melakukan kota Boyolali nanti ya ikut kan ada ada panggung bed malam ini kan oh iya iya kan kok ngerti nanti aku mau lewat kono kok nanti pulang pengajian enggak langsung pulang ke rumah malah tekan kota Boyolali nahe pentad ngeri yang kayak gini dibilang generasi Pancasila kalau yang ngaji-ngaji kayak gini yang ada nih ini generasi khilafah teroris yang dikontok pesantren ngapal Tuhan sampai sholat tahajuh sampai ireng batoy wah ciri-ciri tetopis tapi sampai minum sambil minum cium itu dianggap bahwa generasi Pancasila inilah generasi bangsa Indonesia makanya sekarang bak nilai seorang artis itu lebih mulia daripada seorang us terus pernah saya ceritakan dulu ya bagaimana di seragen tempat pondok pesantren saya ada orang kaya itu ketika nikahkan anaknya yang cerita keluarga nikahkan anaknya dia mengadakan biasa bak di seragen itu kalau ada orang-orang kaya itu kalau pernikahan itu tiga hari tiga malam satu malam pertama itu untuk rewan para yang bantu-bantu semua hari kedua itu untuk orang-orang desa kampung maka diundang yang mengisi Ustad Nur Maulana Maulana Nur atau Nur Maulana Ustad yang di TV itu Ustad jamaah oh jamaah diundang beliau mengisi kajian satu jam beliau mengisi kajian kata keluarganya dibayar tiga puluh juta rupiah satu jam karena Ustad telepisi kalau saat tempat beda lah hari ketiga pesta yang ketiga itu mengundang kolega-kolega bisnis kolega-kolega perusahaannya dan itu dilaksanakan di hotel di Amen yang jalan selam meriahi yang mengisi kajiannya Ustad Syahrini yang mengisi Syahrini hanya membawa empat tembang lagu dibayar empat ratus juta rupiah makanya sekarang banyak orang lebih tertarik jadi Syahrini daripada dari siapa Syahrini sekarang banyak orang lebih tertarik jadi artis kenapa lebih menjadikan sekali manggung via palet itu berapa sampai saya itu ketemu saya pasang di sholat asar di samping saya itu ada orang pakai genahlah pakaiannya sholat jamah ketika saya selesai sholat asar dia masih duduk di tempat sholat dan dia khusus berdoa saya mundur kebal soalnya bajunya tertulis tertulis bajunya tertulis via valen penggemar via valen hanya saya langgil selesai soal saya tanya mas dari mana saya dari modosoma solo utara mau kemana mau menghadiri konsernya mbak via valen dimana di lapangan apa namanya solo tigo saya bilang itu hadir yang banyak yang hadir banyak ratusan ribu itu bayang 25 ribu bayangkan menghadiri artis bayangkan 25 ribu makan jenengkan kalau pengajian saya suruh bayang datang lagi gak ada yang hadir panitianya itu gak hadir bayangkan pada disana apa diajak nyoket saya bilang kenapa mas kok senang sama via palen saya pada waktu gak paham via palen itu apa dia baru cerita karena mbak via palen itu walaupun dia berpakaian tapi tidak seronok masih sesuai dengan islam laku jogetnya pun masih islami lah dia bilang gak kelewatan banget lah jogetnya makanya saya ini ketua wilayah solo utara bahkan semua anggota via palen yang solo utara itu itu semuanya saya beritahkan solat pokoknya solat ini orang solat keluar dari kelompok saya sayangkan wih via palen solat atik wih mampu nyamu jahit solat temukan diri nah ini penting untuk kita perhatikan sehingga mudah-mudahan perlu kita pahami bersama begitulah hari ini bagaimana peman itu dirusak mindset walaupun kita tidak akan mengatakan mereka kafir tapi mereka terjumus bagi mereka maksiat jalan terus solat jalan harusnya imbang nah mudah-mudahan depannya dakwah kita semakin baik dakwah kita semakin masif kita sampaikan kepada umat kepada masyarakat bahwa pentingnya kita kembali kepada syariat syariat Allah demi kebaikan kita tidak hanya di dunia tapi juga nanti di akhirat demikian sekalian dapat kami sampaikan pada malam hari ini lebih dari kurangnya kami maaf dan Allah wa'iyakum ajma'in aku lukau li'ada waskawfirullah al-imanakum walisadil muslimin dan muslimat mohon maaf apabila ada kesalahan kekuatan bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh